Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp35 miliar, baik dari APBD maupun dana lokasi khusus. Pemeliharaan ini terdiri dari pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Anggaran tahun ini ada sekitar Rp5 miliar untuk pemeliharaan rutin dan berkala itu sekitar Rp30 miliar dari dana dak. Disampaikan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, pemeliharaan rutin bersumber dari APBD Pemprov dengan nilai anggaran sebesar Rp5 miliar. Dana ini dibagi ke 10 kawupaten dan kota, alokasinya disesuaikan dengan luas jalan provinsi yang ada di wilayah terkait. Kegiatan pemeliharaan rutin ini terdiri dari tambal sulam, penebasan dan pembersihan rainase, serta ada satu perbaikan rainase di Bengkulu Tengah. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala bersumber dari dana alokasi khusus atau dak fisik sebesar Rp30 miliar. Pemeliharaan ini untuk jalan provinsi yang menghubungkan kawupaten dan kota, terutama di kawupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Tengah, dan jalan lintas Kepahyang, Rejang, Lebong. Itu dibagi 10 kawupaten, jadi seperti tadi tambal sulam, penebasan dan cuci siring itu yang akan kita kerjakan. Juga pergantian beberapa gorong-gorong, terutama yang di benteng yang terputus mungkin kita gunakan.